Silahkan dari Putri Indonesia. Saya Wildokta Viana Situngkir, Bapak. Saya Putri Indonesia Pariwisata 2018. Melihat dari cerita Bapak yang sudah-sudah ada perempuan hebat nih, Pak, di dalamnya yang tentunya menjadi sosok yang paling penting dan sangat berperan dalam kesuksesan Bapak sampai saat ini. Ada sosok Ibu Iryana yang selalu ada. Yang selalu ada tentunya mendampingi Bapak dalam susah suka dukanya Bapak. Dua pertanyaan. Pertama, bagaimana peran seorang istri Ibu Iryana bagi Pak Jokowi sampai Pak Jokowi bisa ditiksa seperti saat ini. Dan pertanyaan kedua, mungkin lebih singkatnya bagaimana Bapak menilai peran perempuan ke depannya dan pertanyaannya ini mungkin juga sebagai seorang laki-laki gimana sih menilai perempuan itu seperti apa sih? Personal dan secara keseluruhan sebagai seorang laki-laki, Pak. Silahkan, Pak. Ya, mungkin yang pertama ini orang tua dulu ya, Ibu, seorang Ibu. Jadi yang membesarkan saya dalam keadaan yang sangat-sangat sulit dan bisa melakukan itu. Dan kemudian peran seorang istri, Ibu Iryana. Setelah nikah, ini cerita sedikit. Setelah nikah, Ibu Iryana dulu langsung saya bawa ke Aceh, karena saya diterima di Aceh. Dan itu jangan dibayangkan di kota ya, jangan di kota Bandar Aceh atau di kota Lok Sumawi. Langsung saya bawa ke yang namanya sekarang Kabupaten Bener Meriah. Itu di tengah hutan Belantara. Rumah yang kita tinggali saat itu rumahnya rumah panggung. Kalau malam hari, mungkin ya, mungkin bisa, karena saya belum pernah ngitung, ratusan babi hutan itu di bawah itu ruang sekali setiap malam. Karena memang karena di tengah hutan. Setelah itu saya keluar, balik ke Solo memulai usaha. Dalam memulai usaha itu juga sama. Nanti kapan-kapan tanyakan Ibu Iryana. Sering dia saya ajak tidur di, bukan pabrik ya, karena kecil sekali, di bengkel kerja. Bengkel kerja kita sampai, ada-ada sampai pagi, hanya untuk apa? Hanya untuk nungguin, memastikan bahwa pesanan itu betul-betul bisa sampai ke konsumen kita, ke pembeli kita, dan itu harus tepat waktu, harus on time. Itu peran istri, sangat penting sekali. Baik, waktu pas capek mijitin, gitu ya. Ini memberikan semangat juga dalam sekarang kehidupan kita memimpin sebuah negara sebesar Indonesia ini. Peran istri, peran wanita itu sangat penting sekali. Dan ke depan, saya kira kita sudah tahu bahwa setelah dilantik, saat itu saya menunjuk sembilan perempuan hebat dari Indonesia untuk menjadi menteri. untuk menjadi menteri. Dan tempatnya adalah tempat-tempat strategis, loh. Jangan dipikir wanita itu hanya diberi menteri untuk posisi. Sangat strategis, contoh. Menteri Keuangan, itu tempat yang sangat strategis. Menteri Luar Negeri, itu tempat yang sangat strategis. Menteri Luar Negeri, kemudian Menteri BUMN, itu tempat yang sangat strategis. Menteri Kelautan dan Perikanan, itu sangat strategis. Menteri Kehutanan, itu sangat strategis. Peran-peran seperti itu akan memperlihatkan betapa perempuan Indonesia diberikan peran itu mampu. Saya nambah ini Pak, sekali lagi saya harus nanya pertanyaan iseng, karena saya memang ingin tahu nih sebenarnya, mungkin juga ada yang ingin tahu nih Pak Aslan saya. Setelah Pak Jokowi menjadi orang penting di negeri ini, Bu Iryana pernah cemburu enggak sih sama Bapak? Yang namanya perempuan ya sama. Terima kasih. Terima kasih.